Ini alasan Idra Safri tak panggil Todd Ferre ke Timnas Indonesia U22. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, boleh dong minta subscribe-nya untuk dukung channel ini agar lebih baik lagi. Mari kita lanjut. Tidak ada muka Todd Rifaldo Ferre di pemusatan latihan Timnas Indonesia U22. Padahal sang pemain sedang dalam performa terbaik di klubnya. Musim ini, Todd Ferre dipercaya menjadi pemain inti di Persibura Jayapura. Ia bahkan mampu mengantar klub berjuluk Mutiara Hitam ini ke papan atas Liga 1 2019. Namun, Idra Safri punya alasan tersendiri. Mengapa tak memanggil Todd Ferre? Bukan menjawab langsung, Idra justru meminta menanyakan soal Todd Ferre ke dokter Timnas Indonesia. Saat diwawancari wartawan, Idra Safri mengatakan, Kalau untuk masalah Todd kenapa tidak ada di sini, mungkin bisa bicara sama dokter karena mereka yang bisa kasih keterangan secara detail. Soal kondisi dia sekarang. Lebih lanjut, pelatih Timnas U22 itu juga menambahkan, Kenapa saya katakan seperti itu? Supaya jangan jadi polemik. Kenapa dia tidak dipanggil itu? Ada hal sebabnya, dan itu harus tanya ke dokter. Apa alasan tak rekomendasi ke saya? Ini bukan kali pertama Todd tak dipanggil Idra Safri, karena alasan cedera. Pada piala AFF U22, dan di turnamen internasional di Cina beberapa waktu lalu, Todd juga tidak dipanggil karena alasan sama. Namun, menariknya, Todd beberapa kali juga menyatakan bahwa dirinya baik-baik saja melalui akun media sosial pribadinya. Jadi, apakah ada sesuatu antara Todd Ferre dan Idra Safri? Demikianlah video dari kami. Bila Anda berkenan, tekan like dan share video kami sebanyak-banyaknya. Terima kasih.